Intro Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bandung mengadakan rodusau bimbingan wilayah kepada anggota Satpol PP Kecamatan dan Linmas Kecamatan yang bertempat di Aula Kecamatan Pacek. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasatpol PPK Bupaten Bandung beserta jajarannya Kabin Linmas dan 4 Kepala Unit Pamung Praja dan Linmas Kecamatan di antaranya Pacet, Ciparai, Banjaran, dan Majalaya. Kasatpol PPK Bupaten Bandung Insinyur Haji Kawaludin mengatakan kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan tentang TUSI atau tugas dan fungsi sebagai Satpol PP dan Satgas Linmas Kabupaten Bandung yang harus disikapi secara profesional. Dan berharap ke depannya para anggota kami bisa lebih baik lagi dan mampu mensosialisasikan program Bupati Bandung yaitu insentif guru ngaji, tentuan modal dana bergulir tanpa bunga, jaminan untuk petani, harus mampu memahami muatan lokal yaitu pendidikan. Kegiatan pinwil, pembinaan wilayah kepada seluruh anggota raja, Satpol PP dan juga Linmas yang ada di 4 kecamatan sekarang ini. Tujuan dari pembinaan ini adalah yang pertama peningkatan pengetahuan mereka supaya lebih paham terkait dengan TUSI sebagai anggota Satpol PP dan juga sebagai anggota Satgas Linmas Kabupaten Bandung dikaitkan dengan kondisi-kondisi kewilayahan yang harus disikapi secara profesional. Alhamdulillah dengan kegiatan BITEC ini, mereka diberikan peningkatan wawasan terkait dengan pemahaman TUSI, bukas dan fungsi sebagai praja di tingkat kecamatan dan juga Linmas di tingkat kecamatan. Sementara itu, Kepala Unit Satpol PP Kecamatan Pacet Aeb Saepudin mengucapkan terima kasih kepada Kasatpol PP Kabupaten Bandung dan jajarannya karena atas arahannya dan bimbingannya kepada kami Tentang peraturan-peraturan Kabupaten Bandung dan visi misi Kabupaten Bandung yang cukup jelas. Saya sebagai kaunit Kecamatan Pacet mengucapkan terima kasih dan besar harapan karena apa yang disampaikan kepada anggota kami khususnya dan rekan-rekan kecamatan yang lainnya terutama tentang peraturan-peraturan daerah Kabupaten Bandung dan visi misi Kabupaten Bandung sangat cukup jelas. Dan kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kasatpol PP Kabupaten Bandung dan jajarannya. Bedaskan! Terima kasih Pak Kasat yang sudah memberikan penguatan kapasitas di Kabupaten Bandung disini dan untuk kecamatan kami mudah-mudahan ini langkah awal bagi mereka anggota kami dan bisa menegakkan penegakan peraturan bagi Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung dan jajarannya terima kasih. Irwan Firman Syah mengabarkan.